Ya motifnya seperti apa, pembunuhan ini masih dalam penyelidikan kepolisian, tentunya berbagai spekulasi muncul ya. Tetapi yang sudah pasti adalah bahwa 6 korban dalam pembunuhan di Pulau Mas ini tewas setelah disekap dalam kamar mandi yang sangat sempit berukuran 1,5 meter dikalikan 1,5 meter. 6 korban tewas itu terdiri dari Bapak Dodi Triono berusia 59 tahun, lalu juga ada Diona Arika Andra Putri 16 tahun. Ada pula Dianita Gemah Zalfaila, 9 tahun, dan Amel, teman anak korban, juga ada 2 orang supir yakni Yanto dan juga Trastasrok yang berusia 40 tahun. Diketahui belakangan bahwa Dodi Triono merupakan kepala rukun tetangga atau RT di kawasan perumahan tersebut. Sementara itu korban selamat dan saat ini masih menjalani perawatan berjumlah 5 orang, yaitu Zanet Silia Azaria, anak korban yang berusia 13 tahun, lalu ada Windy, pengasuh, Santi juga pengasuh, Fitriyani, asisten rumah tangga, dan Emi, asisten rumah tangga. Terima kasih.